Protagoras punya konsep konvensional virtue melawan true virtues Jadi kebenaran konvensional, kebajikan konvensional melawan kebajikan yang sejati Kebajikan konvensional itu kebajikan katanya protagoras yang dipaksakan Dipaksakan dalam tanda petik ya Mungkin lebih pasnya ditanamkan kepada kita dalam rangka mewujudkan ideal-ideal kehidupan bersama yang diinginkan Jadi konsep konvensional virtue ini kebaikan-kebaikan moral yang kita peroleh dari masyarakat kita Dari luar diri kita Biasanya isinya ya perintah untuk melakukan hal tertentu atau larangan melakukan hal tertentu Secara umum isinya payiti dan moderation Jadi payiti itu kesolehan Kalau moderation itu kemampuan untuk tidak berlebihan Adil Nah isinya dua ini Jadi intinya kalau katanya protagoras Dalam kebajikan konvensional ini Kita lebih banyak diminta untuk ngerem Menahan diri Jadi tidak boleh begini ya Tidak boleh begitulah Orang soleh itu ini Jadi kita ini diikat oleh banyak kebajikan konvensional Jadi kita harus melakukan itu Jangan melakukan ini dan seterusnya Itu kebajikan konvensional Data protagoras Kebajikan yang seperti itu Mungkin memang itu sesuatu yang utama Sesuatu yang mulia Tapi bukan kebajikan yang sejati Bukan excellence karakter Bukan sesuatu yang membuat manusia memuncak potensinya Justru dalam banyak hal sering mengebiri potensi manusia Karena orang dilarang macam-macam Nah itu kritiknya protagoras ya Teman-teman boleh ngeritik lagi Jadi dia mengkritik Hukum-hukum Norma-norma moral Yang dipaksakan masuk dalam diri kita itu Seringkali justru menghalangi kita Untuk melecutkan potensi kita Untuk mewujudkan Kekuatan kita yang sejati Sebagai manusia Jadi kita ini dilarang-larang terus Tidak boleh ini tidak boleh itu Disuruh melakukan yang bukan keinginan kita Itu bukan excellence karakter Bukan karakter yang sempurna Yang ideal Bahkan bukan kebajikan yang sejati Ini mungkin maksudnya protagoras Masyarakat itu kan sering Buat aturan-aturan Norma-norma Yang isinya justru Mengebiri Mengkerdilkan potensi Bakat Dari seseorang Kemampuan seseorang Akhirnya terkubur Karena larangan-larangan Konvensional Kesolehan-kesolehan Yang ditanamkan dari luar Jadi kita tidak bisa jadi manusia Yang sejati Nah Protagoras usul Ini kan dia Ngeritik Tapi kan juga usul Tidak cuma ngeritik Menghancurkan Tapi setelah Mengkritik Dia menawarkan Jalan keluar Nah kalau bukan Piety and moderation Bukan patuh Dan menahan diri Kiro-kiro yang harus Dilakukan apa Kata protagoras Dasarnya Jangan patuh Atau menahan diri Tapi dasarnya Adalah kebebasan Kita bebaskan Diri kita Dari Ikatan-ikatan Aturan-aturan Yang tidak seharusnya Dari kehidupan sosial Dan kita ganti Dengan True virtus Kebahagiaan Yang sejati Kebaikan Yang sejati Kebijaksanaan Yang sejati Jadi Apa itu Kalau tadi Konvensional Virtus itu Isinya Piety and moderation Kalau True Virtus itu Isinya Wisdom And courage Kebijaksanaan Dan Keberanian Jadi Jadilah Punya Jiwa Yang bijaksana Dan berani Bijaksanaan Bijaksana itu Kondisi Jiwa kita Yang pas Tahu Kapan harus Bergerak Kapan harus Diam Tahu Kapan harus Maju Kapan harus Mundur Tahu Bagaimana Cara Ngegas Dan tahu Bagaimana Cara Ngerim Ini Lebih penting Jadi Bukan Diatur Dari Luar Diri Disetir Dari Luar Diri Melalui Perintah Perintah Kepatuhan Atau Larangan Larangan Tapi Kesadaran Diri Melalui Wisdom Dan Courage Courage itu Keberanian Kalau Memang Tidak Cocok Berani Berkata Tidak Kalau Memang Cocok Oke Berani Mengiakan Itu Namanya Courage Kalau Sudah Ketemu Yang Dianggap Benar Berani Menghidupkan Tapi Kok Yang Sudah Dijalankan Rasanya Kok Keliru Dan Ketemu Bukti Argumennya Bahwa Itu Memang Keliru Ya Berani Mundur Jadi Disitulah True Fear Terus Akan Ketemu Kebijaksanaan Yang Sejati Akan Membentuk Diri Kita Sebagai Excellence Character Yaitu Wisdom And Courage Jadi Ini Mengkritik Tatanan Sosial Politik Yang Terlalu Mengikat Karena Ikatan Yang Terlalu Itu Nanti Menyusahkan Kita Kita Tidak Bisa Berkembang Terlalu Banyak Larangan Ini Tidak Boleh Itu Tidak Boleh Dan Lain Sebagainya Kita Geser Ke Yang Lebih Sejati Yang Tidak Mengkerdilkan Potensi Kemanusiaan Kita Tapi Juga Tidak Tanpa Aturan Rumusnya Apa Wisdom And Courage Tadi Wisdom Itu berarti Kemampuan Kita Kapasitas Kita Untuk Membedakan Mana Benar Mana Salah Mana Baik Mana buruk Mana Indah Mana Indah Kemampuan Dari Dalam Jiwa Kita Sendiri Plus Peberanian Jadi Kalau Kita Sudah Mampu Berani Dan Ngerti Ayo Jangan Ini Rumus Dari Protagoras Konvensional Virtue Melawan True Virtue Ini Kalau Teman-teman Tarik-tarik Kebelakang Nanti Ini Dihidupkan Lagi Pandangan Semacam Ini Dalam Kakasan Kakasannya Nietzsche Dalam Filsafatnya Nietzsche Konvensional Virtue Ini Nanti Dia Sebut Sebagai Mentalitas Buddha Dan True Virtue Ini Disebut Sebagai Mentalitas Tuhan Jadi Sederhananya Kita Dalam Hidup Ini Ingin Jadi Buddha Atau Ingin Jadi Majikan Atas Diri Kita Sendiri Kalau Ingin Terus Menjadi Buddha Silahkan Konvensional Virtue Ini Ajaran-ajaran Moralitas Seperti Yang Antara Lain Katanya Protagoras Diajarkan Oleh Socrates Menyuruh Orang Untuk Patuh Dilarang Ini Dilarang Itu Nah Kalau True Virtue Tidak Begitu Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Tidak Kita Lakukan Itu Muncul Dari Dalam Diri Kita Sendiri Itulah Kebijaksanaan Yang Dikuatkan Oleh Keberan Wisdom And Courage Nah Apa Apa Mampu Pak Diri Kita Itu Tahu Tentang Kebijaksanaan Tahu Tentang Mana Yang Harus Kita Hidupkan Mana Yang Tidak Kita Pasti Tahu Manusia Itu Kalau Mau Belajar Mau Mengejar Wawasan Nambah Ilmu Pasti Bisa Merasakan Ini Baik Ini Buruk Ini Cocok Ini Tidak Ini Pas Ini Tidak Pas Itu Pasti Bisa Ada Satu Quotes Dari Protagoras No Wise Man Believe That Anyone Sins Willingly Or Willingly Perpetuit Any Base Or Evil Act They Know Very Well That Every Base Or Evil Action Is Committed Involuntarily Kata Protagoras Tidak Ada Orang Bijaksana Yang Percaya Ada Orang Melakukan Dosa Secara Sengaja Atau Secara Sengaja Mempertahankan Tindakan Yang Rendah Atau Jahat Mereka Sangat Paham Bahwa Setiap Tindakan Rendah Atau Jahat Itu Dilakukan Tanpa Sadar Jadi Kata Protagoras Orang Itu Tidak Ada Yang Terang Terangan Melakukan Salah Atau Melakukan Dosa Dalam Keadaan Sadar Atau Atau Bertahan Dalam Situasi Dirinya Yang Berdosa Atau Sedang Jahat Setiap Orang Yang Melakukan Kejahatan Atau Aktifitas Dosa Meskipun Dia Sadar Itu Dosa Biasanya Kesadarannya Tertutupi Oleh Banyak Hal Lain Ini Perlu Saya Jelaskan Juga Bedanya Sadar Dengan Tahu Jadi Willingly Itu Artinya Menginginkan Dan Sadar Banyak Orang Tahu Tapi Tidak Sadar Para Koruptor Para Koruptor Itu kan Banyak Orang Orang Pinter Orang Orang Bermartabat Mungkin Ada Yang Kuliah Sampai S2 S3 Bahkan Profesor Tapi Kok Mau Korupsi Apa Dia Tahu Kalau Korupsi Itu Salah Kalau Korupsi Itu Jahat Pasti Dia Tahu Hanya Saja Dia Tidak Sadar Kesadarannya Tertutupi Tertumpu Oleh Kesadaran Yang Lain Yang Dasarnya Mungkin Nafsu Mungkin Keinginan Ambisi Duniawi Sesaat Mungkin Harta Mungkin Tahta Mungkin Juga Wanita Ini Menutupi Kesadarannya Sehingga Terus Dia Melakukan Dosa Dosa Jadi Dosa Itu Hakikannya Dilakukan Dalam Kondisi Tidak Sadar Meskipun Dia Tahu Itu Buruk Jadi Tidak Mungkin Orang Yang Sadar Kok Melakukan Dosa Jadi Ini Untuk Mendukung Pandangannya Tadi Apa Orang Mampu Melakukan Kebijaksanaan Dan Dan Keberanian Sendiri Tanpa Didukung Oleh Situasi Lingkungan Sekelilingnya Katanya Protagoras Bisa Mampu Asal Orang Mau Sadar Mau Menghidupkan Kebaikan Kebaikan Kebenaran Kebenaran Yang Hakikatnya Sudah Dia Miliki Jadi Ini Pandangannya Tentang Moral Jadi Dia Mengkritik Kebajikan Konvensional Dia Menginginkan Kebajikan Yang Lebih Sejati Yang Keluar Dari Karakter Diri Manusia Sendiri Bukan Hanya Disetir Dirim Dari Luar Baik Jadi Ini Mungkin Bisa Kita Ingat-ingat Terus Kita Sambungkan Dengan Kajiannya Nanti Nietzsche Yang Beberapa Kali Sudah Kita Angkat Dalam Chi Filsafat Terus Kajiannya Liatol Sambungkan Kajiannya Liatol Kajiannya Kajiannya Dari Kajiannya Kajiannya Terima kasih.